Tidak ada disampaikan ini barangnya dari Sumatera, dari Bukit TV. Jadi kalau pertama... Keberatan yang mulia, keberatan yang mulia. Sebentar lah, ini masih giliran penuntut umum. Sabar aja masih giliran. Ada arah yang dituju dari penuntut umum. Dengar dulu gilirannya. Paham? Tunggu giliran. Kalau Anda keberatan, sampaikan nanti di keberatannya banyak tempatnya, bukan di sini. Ini, paham itu? Kalau enggak saya terapkan pasal kuhab kita ini, yang tidak tertib, saya suruh keluar. Saya ingatkan. Saya ingatkan sekali lagi. Pengadilan ini adalah pengadilan yang luhur. Itu ini. Paham kan? Sedikit silap joksi itu. Tunggu giliran. Saya luas-luasnya kita akan beri. Ya? Saya akan beri sebentar dulu. Kita semua bertanggung jawab terhadap hukum. Paham? Terhadap manusia kita ini semua. Terhadap yang kuasa. Itu yang tertulis. Di kuhab kita itu. Itu belum apa-apa. Giliran keberatan itu banyak tempatnya bagi saudara. Bukan waktu mereka menyampaikan, kambing keberatan. Kapan sidangnya jelas? Waktu dia mengajukan keberatan, ajukan keberatan. Waktu pemeriksaan terdakwa, silahkan ajukan keberatannya itu. Waktu peledoi nota pembelaan, silahkan. Waktu duplik pun ada. Bukan disembarang, waktu langsung keberatan. Dicatat itu. Itu yang disini. Saya berusaha untuk berpegang teguh di kuhabnya. Kalau sampai seperti ini, belum apa-apa. Hah? Kayak di kampung. Di warung. Ini tempat terhormat dan luhur. Kalau kita bukan menghargai tertibnya persidangan, siapa lagi? Sekali lagi saya ingatkan. Membikin gaduh, saya akan suruh keluar siapapun di dalam persidangan ini. Tanpa kecuali. Nah itu. Saya ingatkan dulu. Di pasal 218 ayat 1 disebut. Mungkin lupa, saudara-saudara. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Nah itu. Di penjelasannya, di penjelasannya, tugas pengadilan adalah luhur. bertanggung jawab terhadap hukum manusia kita ini semua, dan Tuhan yang Maha Esa. Saya enggak tahu. Tunggu giliran. Saya luas-luas, saya akan beri. Selesai mereka, sudah, catat. Ketentuan kita kan seperti itu di sini. Diar agak panjang saya sebutkan. Saya agak geram dengan cara seperti itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang disampaikan di persidangan. Kalau ada perbedaan diantara saudara-saudara berdua, kejaksaan penasihat hukum, baik dalam berita cara didengar, catat. Ajukan keberatan. Kita catat berita cara. Tugas kita menyimpulkan. Sampaikan ketika kita menyampaikan kesimpulan. Itu. Karena dipahami sungguh-sungguh kuhapnya. Baik. Selanjutnya giliran masih penuntut ungu. Mohon petunjuk majelis. Mohon petunjuk dari majelis. Apa itu? Tadi majelis. Tegor langsung JPU. Cuma kalau kebetulan majelis tidak tegor, karena tadi kan penanyaan terakhir, mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Pertanyaan kami. Selanjutnya, kalau majelis kebetulan tidak tegor, bukankah pengacara berhak keberatan ke majelis kalau JPU mengulang-ulang pertanyaan yang sama? Itu. Mohon petunjuk. Bolehkah kami langsung? Tentu dengan sopan tentu. Mohon izin majelis. Mohon petunjuk dari Bapak. Baca kuhapnya. Bahwa pertanyaan itu disampaikan melalui perantaran ketua majelis. Kata majelis, menyatakan itu sudah bisa tidak diajukan, tentu itu kewenangan ketua majelis. Bukan kewenangan ketua belah pihak menyanggah-nyanggah itu. Kalau kami keberatan nanti melalui majelis boleh ya? Melalui majelis. Terima kasih. Sampaikan melalui majelis. Terima kasih. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia yang bijaksana. Artinya kami disini bukan mengulang yang mulia. Artinya kami mempertikan dakwaan yang kami sampaikan itu dalam persidangan ini. Baik, kami lanjutkan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV